Intro Jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Di sini saya menggunakan Corel X7 Dan pembahasan kali ini kita akan membahas Bagaimana cara membuat background yang unik Seperti yang tampak pada monitor Anda Dan kita tambahkan sebuah foto Yang sedikit kita manipulasi Baik kita mulai saja bagaimana cara membuatnya Kita buat dokumen baru File New File New atau Ctrl N Di sini Atau bisa juga di sini Klik di sini Kita buat dokumen baru dengan Kertas A4 Orientasinya landscape Primary color mode nya CMYK Render Resolusinya kita buat 300 Saya oke saja Seperti ini Kita buat sebuah kotak Bebas saja ukurannya Sesuai dengan keinginan Anda saja Misalkan saya buat kotak seperti ini Terus saya beri warna Misalkan Nah begini Seperti yang tampak pada contoh ini Sesuaikan saja warnanya Oke berikutnya kita akan buat sebuah kotak Dengan rectangle Ini Atau F6 mengaktifkannya Saya buat kotak seperti ini Nah begini Terus kita aktifkan Perspektif Pilih menu efek Pilih add perspective Kita akan melebarkan di bagian atas Kanan dan kirinya Caranya tekan Ctrl dan Shift Tahan Baru tarik begini Oke Biar kanan kirinya Melebarnya Sama ukurannya Nah seperti ini Kita kembali ke Pick tool Pointer kita Seperti ini Diberi warna Misalkan Warnanya Begini Sesuai dengan keinginan Anda saja Warnanya begini Terus Aktifkan Transform Untuk memutar Atau menduplikat Seperti ini Ini kan saya duplikat nih Memutar ya Aktifkan transformnya Di sini Ring Transform Pilih position Kalau misalkan ring ini Tidak ada di Corel Anda Berarti tampilan Corel Anda Berbeda dengan saya Cara menampilkannya Di sini Pilih menu window Workspace Pilihnya yang klasik Mungkin saat ini Anda memilihnya yang Default Saya pilih yang klasik Kalau yang pilih default itu Biasanya Menunya Bukan ring Tapi object Pilih ring Transform Pilih position Nah di sini akan muncul Saya hapus dulu deh Olengin Ring Transform Position Nah ini Seperti ini Ini pilihnya yang Rotate Untuk memutar Klik di tengah Kita putar Sebanyak 30 derajat Oh maaf 30 derajat Kopinya Ini Satu dulu Terus ini lingkaran Ini sumbunya Saya taruh di sini Saya geser ke sini Ketengah sini Nah Ketengah sini Jadi nanti Memutarnya Mengikuti sumbu ini Satu dulu Baru di apply Seperti ini Nah begini Oke Derajatnya ini Sesuai dengan Keinginan Anda saja Oke Seperti ini Pas sudah seperti ini Kita Seleksi semua Ini Yang membentuk Lingkaran ini Kotaknya jangan Diseleksi Dari sini Seleksi begini Gitu ya Saya group Atau ctrl G Atau klik Toolbar ini Saya group Terus saya Hilangkan garisnya Ini kan ada garisnya hitam nih Hilangkan garisnya Dengan cara Memilih Atau mengklik kanan Pada tanda silang Di sini Atau bisa di sini Nah gitu ya Klik kanan pada tanda silang Garisnya hilang Jadi menghapus garis itu Klik kanan pada tanda silang Berikutnya kita besarkan Kita besarkan lingkarannya Misalkan begini Oke Ini saya taruh di sudut sini Di sini harus Lebih besar Saya besarkan lagi Oke Begini Oke Kurang besar Oke Ini juga harusnya lewat Saya buat begini Oke Saya taruh di sini lagi Ini kurang besar Besarkan lagi sedikit Tekan shift aja Biar lebih enak Membesarkannya Oke Seperti ini Saya geser ke kiri sedikit Menggunakan panah Pada keyboard Oke Seperti ini Berikutnya kita akan Masukkan gambar lingkaran ini Atau objek lingkaran ini Kedalam kotak ini Caranya Pilih objek yang ini Yang lingkaran Membentuk lingkaran ini Balok membentuk lingkaran Klik kanan Pilih power clip Aktifkan Berubah Pointer menjadi panah besar Klik di kotak yang berwarna biru ini Yang besar ini Oke Dia masuk ke dalam sini Seperti ini Nah kenapa posisinya ke tengah Ini kita bisa ubah lagi Ke sudut Ke kanan sini Saya zoom Klik kanan Edit power clip Ini kita geser Biasanya kesini Karena posisinya Saya maunya di sedikit Ke sebelah kanan Baru klik kanan Finish Nah seperti ini Nanti hasilnya Seperti ini Oke Nah berikutnya Kita Buat lingkaran Lingkaran Aktifkan lingkaran Ini ellipse Ellipse tool Biar lingkarannya benar-benar bulat Tekan control Baru ditarik begini Nah gitu ya Diberi warna Sesuai dengan keinginan saja Taruh disini Nah begini Misalkan warnanya Kalau ambil warna yang sama ini Ini warnanya merah begini Bisa diambil disini Bisa pakai warna ini Terserah dengan warna yang Anda inginkan saja Misalkan warnanya Ini misalkan Ini misalkan Oke ini Terus lingkarannya Garis lingkarannya Kita kasih warna putih Cara memberi Garis lingkaran Dan menabalkannya disini Di Outline pen Klik outline pen Pilih yang ini Outline pen Yang paling atas Mohon maaf Belum terpilih objeknya Pilih dulu objeknya Pilih outline pen Aktifkan Pilih warna putih Ketebalannya misalkan 8 Misalkan Oke Oke Nah seperti ini Hasilnya Nah berikutnya kita akan membuat Objek ini Lancip lancip Atau runcing runcing ini ya Misalkan saya buatnya Saya zoom dulu Disini Saya menggunakan Bizer Bizer Saya buatnya begini aja sih Sini Klik kesini Klik lagi kesini Klik lagi kesini Nah gitu ya Saya zoom lagi Saya klik lagi buat lagi disini Sini 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 dan kesini Nah begini Oke Di blok semua Masih warna hitam Nah begini Oke Terus Di blok semua lagi Mohon maaf Di group ya Jangan lupa di group Atau ctrl G Di group Kita akan putar kembali Klik lagi sekali Klik sumbunya Taruh di tengah sini Gitu ya Kita akan putar Dengan menggunakan transform 30 derajat Tidak apa-apa Di apply aja Nah begini Nah tinggal diposisikan Diambil saja Diposisikan disini Diposisikan disini Kalian sudah tergroup kan Tinggal disini Tinggal disini Sesuai dengan keinginan saja Diposisikan disini Ini di kembali Ini di kembali Kesini Kesini kan Kesini kan Gitu ya Ini disini kan Nah begini Kalau yang ini Kalau yang ini terlalu besar Dikecilkan Kalau yang ini Yang kosong-kosong Bisa diisi Diambil Klik tahan Geser Gitu ya Tinggal diputar Klik Gitu ya Ini posisinya Dikembalikan ke sini Diputar gini Mengarah ke sini ya Tinggal di Kalau kurang besar Dibesarkan Nah begini Ini juga Pindah ke sini Diambil Klik kanan Mengkopi Klik kanannya Geser Baru klik kanan Tinggal disesuaikan saja Kalau yang Kosong-kosong Bisa diisi Gitu ya Misalkan disini Mau diisi juga Gak apa-apa Disini kita isi Klik kanan Klik lagi sekali Lingkarannya Dibalikan ke sini Ketengah Diputar Oke Juga sama Pindah ke sini Misalkan Dikasih juga Sebelah sini Ini dilewatkan Ya Dilewatkan Karena akan kita Masukkan ke dalam Kotak ini Nah ini Begini kan dilewatkan Harusnya Nah dilewatkan begini Kalau kurang besar Dibesarkan sedikit Oke Ini kalau kurang besar Dibesarkan lagi Ini dilewatkan Masukkan begini Oke Ini juga Kurang besar Dibesarkan Oke Seperti ini Tinggal diseleksi semua Yang ini Yang Runcing-runcing Ini diseleksi semua Blok begini Terus seleksi begini Tekan shift Seleksi yang ini 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 Dan ini Lalu di group Control-G Atau klik Toolbar ini Kita masukkan Klik kanan Power clip Nah ini masuk Jadi seperti itu Berikutnya kita Beri efek Ini Titik-titik kecil ini Helftone Kita akan beri efek Helftone Ini Caranya Simple sih Kita buat Kotak Disini Besar begini Besarnya Lebih besar dari kotak Yang ada ya Oke Terus Saya pindah saja Geser ke sini Saya beri warna hitam Seperti ini Terus saya buat lingkaran Di tengahnya Saya kasih warna putih Misalkan untuk Membedakannya Begini Oke Nah ini Baru dibolongin Kotak ini dibolongin Mengikutin Pola lingkaran ini Nah Diblok semua seperti ini Akan tampil Kelompok shaping Seperti ini Pilih yang trim Ini berlubang Nah ini berlubang Itu ya Ini berlubang nih Nah berlubang Nah berikutnya Objek ini kita Bibmap Pilih Bibmap Conpetu Bibmap Pilihnya disini Yang RGB color Yang 24 bit Ini resolusinya Saya buat 150 Oke Baru saya oke Berikutnya saya Blur Bibmap Saya geser dulu Kesini Biar enak melihatnya Hasilnya Saya blur Bibmap Blur Baru Gaussian blur Saya buat 49 Atau digenapin saja 50 misalkan Sesuai dengan Keinginan saja Ngeblurnya Nah berikutnya Kita kasih Apex Elftone nya Apex Color Pilih menu Bibmap Pilih color Transform Pilih yang ini Elftone Oke Ininya Kita maksimalkan Dot radius nya Ini Chian Magenta Yellow nya Kita buat 0 Nah ini hasilnya Baru kita Oke Kalau saya zoom disini Sudah segini hasilnya Oke Terus Biar bisa dirubah-rubah Warnanya Misalkan Anda mau warna lain Ini efeknya Dirubah dulu Pilih penuh Bibmap Convert to Bibmap Ini RGB color nya Dirubah Menjadi Black and white Ini Resolusinya Saya buat 300 Lalu saya oke Nah ini berubah Ini Ini jadinya sebenarnya Bukan Apa namanya Bukan Field Tapi jadinya adalah Sebuah garis Atau line Ini ya Jadi kalau mau warna ini Klik kanan Di warna Misalkan mau warna merah Klik kanan Jadi warna merah Gini Warna kuning Klik kanan Warna hijau Klik kanan Jadi sebenarnya ini garis Nah berikutnya Sudah seperti ini Kalau kita rubah Menjadi 300 Resolusinya Ini Dot nya agak Bagus Tidak begitu Pecah ya Nah berikutnya Kita masukkan ke dalam Sini Kita rubah menjadi Warna hitam lagi aja Nah seperti ini Kita masukkan Nah sebelum dimasukkan Sebaiknya kita rubah dulu Menjadi Bitmap Soalnya kalau gak dirubah jadi Bitmap Kalau kita klik kanan Ini Apa namanya Power clip nya gak aktif Bisa sebenarnya sih Coba kita coba aja Dengan cara Belum kita rubah ya Menjadi bitmap Menu effect Power clip Nah lewat sini aja berarti Effect Power clip Pilih Place inside Frame Klik disini Nah ini dia masuk Dalam sini Nah gini Nah ini Tapi masuk ini Ini masih ada Fill nya Saya kembalikan deh Sebelum dimasukkan Ini Sebelum dimasukkan Klik dulu Disini Tanda silang Klik kiri ya Untuk menghapus Fill nya Klik kiri Nah kalau kita geser Kesini Nah Apa namanya Fill nya atau warna Objeknya tidak Tidak terlihat Saya kembalikan ya Ini saya kembalikan Posisinya Kalau saya geser kesini Ini masih ada warna putihnya kan Warna fill nya ya Iya Kalau saya klik disini Klik kiri Nah sudah gak ada nih Warna fill nya Jadi dia Hanya garis ini aja Atau titik ini aja Jadi seperti itu Saya masukkan Effect Power clip Please insert frame Masukkan disini Nah ini hasilnya Seperti ini Kalau terlalu terang Kita Transparankan Caranya Klik kanan dulu Edit power clip Klik objeknya Rubah ke bitmap Bitmap Convert to bitmap Jadikan 300 Gak apa-apa Ini saya ubah menjadi RGB Gitu ya Jadikan 300 Oke Nah ini jadi Bitmap Baru kita transparankan Transparankan Pilihnya yang uniform Nah ini jadi seperti ini Setelah sudah Di Oke Atau klik kanan Finish Edit This level Nah seperti ini Kalau misalkan mau di edit lagi Klik kanan Edit power clip Kita akan besarkan sedikit Ini objeknya Tekan shift Baru kita besarkan sedikit Begini Biar Efek Health tone nya ini Tidak Tidak terlalu banyak Di objek ini Misalkan lagi dikit Tekan shift ya Sambil menekan shift Oke Baru klik kanan Finish Nah seperti ini Misalkan Nah ini cukup Nah berikutnya Kita ambil gambar Ini gambar objeknya Atau foto-fotonya Mungkin kita buat seperti ini Saya ambil gambar dari sini saja Saya copy saja Ctrl C Lalu saya opas Di sini Oke Nah berikutnya kita akan Menseleksi Objeknya Untuk menghilangkan Ini background nya Saya zoom saja di sini Saya menggunakan Ini Pen tool Saya menggunakan pen tool Saya zoom di sini Saya klik di sini Kalau saya klik di sini Klik tahan tarik Gitu ya Baru klik di sini Tarik begini Nah kalau untuk Objeknya Biar ini putus Karena kita mau objek ke sini Tekan alt Baru klik di titiknya Ini materi yang sudah Sering saya sampaikan Di tutorial-tutorial saya sebelumnya Jadi Dengan menekan alt Kita bisa memutus Ini garis bantunya Atau panah bantunya Alt Klik gitu ya Kita bentuk Alt Klik lagi Sini Sini lagi Tarik Ini Alt Klik Jadi untuk memutusnya Tekan alt Scroll Kalau scroll pada Mouse Tanpa menekan tombol Pada keyboard Itu ngezoom Tapi kalau tekan alt Baru scroll Itu menurunkan Objek Atau scroll Ke atas dan ke bawah Seperti ini Lampelan saja Oke Seperti ini Kesini Langsung Sini lagi Kesini Kita akan buat Begini Kesini Oke Tekan ctrl Scroll Menggeser ke Kanan dan ke kiri Kita buat Begini Kita buat Begini Kesini Lagi Oke Alt Scroll Menggeser ke atas dan ke bawah Ke bawah sini Langsung Oke Begini Oke Alt Scroll Oke Kesini Lagi Langsung ke sini Oke Alt Scroll Di sini Kesini Lagi Alt Scroll Ke bawah Kesini Langsung Kesini Ctrl Scroll Alt Scroll Oke Ctrl Scroll Kesini 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 Alt Scroll Jum'nya dikurangin Oke Alt Scroll Ke bawah Kesini Alt Kesini Kesini Lagi Kesini 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 Gini Memutusnya Alt baru diklik di titiknya Zoom sedikit Zoom lagi Alt Scroll Baru Zoom Kesini 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 Alt Klik Alt Scroll Kesini 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 Dan kesini Nah Begini Oke Kita sudah menyeleksi Objeknya Atau fotonya Tercipta Sebuah Garis Seperti ini Kembalikan Dikutnya Blok semua Blok semua Seperti ini Akan tampil Sebuah kelompok Shaping Seperti ini Pilihnya yang ini Intercept Akan menciptakan Objek baru Disini Objek perpotongan Dari garis Dan foto ini Kalau saya geser Fotonya ini Saya geser Sudah tercipta Objek baru Nah seperti ini Nah ini Objek yang baru Tercipta Dengan intercept Tadi Berikutnya Kita tempatkan Disini Ini kita jadikan Satu dulu Objek fotonya Oke Ditempatkan Disini Fotonya Kalau kurang besar Dibesarkan Oke Seperti ini Kita garisnya Masih ada nih Nah garisnya Kita kasih Warna putih Kita menambahkan Garis Itu Pakai ini Outline pen Ketebalannya Pilih 4 Misalkan Nah seperti ini Kasih warna garis Klik kanan pada Warna putih Klik kanannya Nah seperti ini Kalau terlalu tebal Dikurangin saja 3 misalkan Nah seperti ini Nah garisan ini Kita duplikat Ctrl D Pada keyboard Oke Ctrl D Nah yang paling bawah Yang ini Kita kasih warna hitam Ya Kita kasih warna hitam Garisnya dihapus Cara menghapus garis Ini saya geser ke sini Ini Yang warna hitam Cara menghapus garis Klik kanan pada Tanda silang Di sini Nah menghapus garis Nah ini kita tempatkan Di sini Kita kembalikan Ke sini Nah pindah Posisinya ke bawah Cara memindah Posisi Warna hitam ke bawah Ctrl Baru pack down Pada keyboard Nah ke bawah Kita geser ke kanan sedikit Dalam menggunakan panas saja Tidak apa-apa Pada keyboard Nah yang ini Kita kembalikan lagi Garisnya ke sini Nah hasilnya Seperti ini Oke Kalau kurang besar Dibesarkan Besarkan sedikit Block semua Di group dulu Ctrl G Atau klik tombol ini Baru di Kita besarkan Oke ini Oke Kalau terlalu besar Kita kecilkan lagi Tidak apa Kita geser Seperti ini Nah Baru gambar ini Kita masukkan ke dalam Objek kotak ini Karena ini kan kelebihan Klik kanan Pada gambarnya Pilih Power clip inside Klik di sini Masuk ke dalam Oke Seperti ini Nah berikutnya Kita kasih efek Seperti ini Tulisan Seperti ini Oke Cara membuatnya simple Dengan menggunakan Ini Bizer Nah dengan bizer Saya zoom sedikit Kesini Klik di sini Kesini 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 Langsung Langsung Kesini Ke bawah sini Lagi Langsung Kesini Kesini Dan kesini Langsung Nah Seperti itu Lalu dikasih warna Kuning Seperti itu Kontrol D Untuk menduplikat Kontrol D Oke Yang paling bawah Kita kasih warna Hitam Yang paling atas Kita geser Kesedikit Begini Oke Begini Nah Oke Dengan menggunakan Shape tool Yang ini Titik yang ujung Lalu sini Klik Klik Keser Samakan Ke titik Hitam Nah Hasilnya Seperti ini Hapus dulu Garis ini Ada garis hitam Klik kanan Pada tanda Silang Seperti ini Kasih warna Eh mohon maaf Kasih teks Kasih teks Namanya Noval Fontnya Ini Badabum Kasih warna hitam Link font Badabum ini Akan saya Kasih Di Di Kolom Deskripsi Pada tutorial Ini Di bagian bawah Silahkan Anda Lihat Seperti ini Share Kalau disini Oke Warnanya Bedain Oke Saya kontrol D Dulu Menduplikat Yang atas Saya kasih warna Ini Yang bawah Kasih warna hitam Tetap Nah ini Saya geser Kesini Oke Seperti itu Block semua Di group Atau ctrl G Atau klik toolbar ini Biasanya sedikit Seperti ini Nah berikutnya Nah berikutnya Kasih efek-efek ini nih Maksudnya Bukan efek sih Variasi ya Biar lebih Bagus gitu ya Nah untuk Mengambil gambar ini Bisa buka google Buka google Nah ini Ini kata kunci balok Nada ya Tinggal diambil saja Kalau untuk fontnya Disini nanti Ngambil Linknya akan saya beri nanti Oke Oke Saya ambil Saya import ya Sudah saya Download Gambar gambar gambarnya Oke ambil gambarnya file import Ini 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 Tiga ya Import Taruh disini Taruh disini Taruh disini Oke Nah ini kan berupa Png ya Dan bitmap ya Jadi gak bisa diganti Warnanya Nah biar bisa diganti Warnanya Yang ini Kita rubah dulu Atau kita Trash dulu Menjadi Faktor Caranya gimana Oke ini Saya bisa dulu Disini misalkan Saya trash ini Pilih gambarnya Trash bitmap Baru quick trash Langsung Oke Ini saya geser Ini gambar yang Sudah di trash Ini Gambar yang Aslinya Saya hapus Nah yang ini Saya ungroup Disini Atau Ctrl U Baru putihnya Kita buang Nah yang ini Putih ini Kita Trim Biar nanti Berlobang disini Caranya Pilih yang putih ini Tekan shift Pilih yang putih yang ini Dan ini Baru pilih yang hitamnya terakhir Nah Baru kita trim ini Pada kelompok setting Pilih trim Ini sudah berlobang Nah Yang putihnya ini Kita buah hapusin saja Ini sudah jadi Bisa dikasih warna Berbeda Putih Misalkan Nah Tinggal ditempatkan Dimana Sesuai dengan Keinginan saja Seperti itu Oke Yang ini Nah Yang ini Ini masih PNG Walaupun Gak ada baggernya Tapi gak bisa dikasih warna Kita trace juga Trace Quick trace Nah Seperti ini Nah ini Gambar aslinya Kita hapus Ini Sudah bisa dikasih warna Tapi kalau mau dilobangin Pakai ini dulu Bizer Kita akan beri Objek baru disini Untuk melobangin Begini 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 ya Ini kan ada objek baru disini nih Ini gini ya Masukkan disini Diblock semua aja gini Diblock semua begini Baru tekan Trim Sudah berlobang dia Nah ini objek yang Motongnya kita delete aja Ini kasih warna putih Oke Taruh disini Misalkan Diblock saja Oke Nah berikutnya Tinggal yang ini nih Nah yang ini Kita Trace juga Trace Quick trace Nah Ini sudah jadi yang ini Yang ini sudah jadi ya Oh maaf Ini kita hapus Yang gambar aslinya Nah ini kita ungroup dulu Atau ctrl U Ini bisa diambil yang ini ya Kasih warna putih Nah ini sudah jadi Kalau disini Itu ya Nah tinggal yang ini Ini kita delete saja Oke Ini Kalau saya geser kesini Nah taruh disini Nah warna putihnya ada nih Oke Kita geser dulu nih Pindahkan dulu kesini Nah ini warna putihnya kita Seleksi Seleksi begini Nah tekan shift Pilih yang warna hitam Trim Nah ini putihnya bisa dibuangin Sudah Sudah berlobang nih Sudah berlobang di sini Sudah berlobang Nah belum ya Tinggal yang disini lagi Seleksi begini Putihnya saja Tekan shift Pilih yang warna hitam Baru di trim lagi Nah ini Yang warna putihnya ini sudah Bisa dihapus Nah seperti itu Tinggal dikasih warna putih Nah seperti itu Taruh disini Kalau terlalu besar Dikecilkan Nah seperti itu Dipindah kesini Kalau misalkan ini mau dipindah kesini Sama Dikecilkan saja Nah itulah hasilnya Bagaimana cara membuat Background unik Atau manipulasi foto Dengan background yang unik Seperti yang tampak pada monitor Anda Semoga tutorial ini bermanfaat Untuk Anda Dan jika tutorial ini bermanfaat Untuk Anda Jangan lupa klik tombol like Atau suka Dan jika Anda ingin Berlangganan tutorial saya selanjutnya Jangan lupa klik tombol Subscribe Atau berlangganan dan tentunya gratis Jumpa lagi di tutorial-tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda